Intro Terima kasih ada masih bersama kami di Kabar Jomber Pemirsa ribuan pelari dari berbagai kota Ambil bagian dalam ajang maraton UNED LAURUN FOR JUSTICE Yang digelar di Jomber minggu pagi kemarin Tak hanya mengkapanjikan hidup sehat melalui olahraga lari Event ini juga turut membawa pesan hukum yang berkeadilan dan penuh integritas Intro Halaman Fakultas Hukum Universitas Jomber dipenduhi ribuan pelari Yang mengikuti ajang UNED LAURUN FOR JUSTICE minggu pagi Tak hanya Jomber, event olahraga ini juga diikuti peserta dari berbagai kota Di Jawa Timur, Bali hingga Jakarta Terbagi dalam dua kelompok peserta yakni pria dan wanita UNED LAURUN FOR JUSTICE melombakan kategori maraton 5 dan 10 km Mengambil rute jalan raya di sekitar pusat kota Jomber Jalannya lari maraton yang digelar sebagai rangkaian bis natalis 60 tahun Fakultas Hukum UNED ini berlangsung riang Selain trek yang relatif aman lataran steril dari kedaraan, kehadiran para pemadu sorak di beberapa titik jalan juga mengundang antusiasme tersendiri bagi peserta Jalannya dapat dan yang paling penting itu buat kami para pelari itu adalah jalur yang aman, jalur yang sering nyaman buat lari Selama ini lumayan-lumayan sering ikut event-event lari dan salah satu event yang menurut saya baru pertama kali di Jember Tapi cukup hampir bisa menyamai event-event besar di Jakarta Dilihat tadi jiringnya cukup lumayan banyak, jadi kita tuh yang tadinya udah hampir lelah di jalan gara-gara jiringnya semangat Kita jadi booster banget gitu sama jiring-jiringnya Tak hanya mengkampanyekan hidup sehat ke masyarakat melalui olahraga lari Event ini juga turut membawa pesan hukum yang berkeadilan dan penuh integritas Sekedar polisi sehat, lari itu pasti punya pesan yang disampaikan Nah kami tidak hanya berlari, tapi juga mengajak seluruh rander, para pelari untuk menebarkan pesan bahwa Mari dalam kita berhukum, kita menegakkan hukum dan negara ini nantiasa berbasiskan pada nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat Berikutnya yang berhubungnya, ini juga sebagai pemukuman kami Ini sudah 60 tahun, kami menghasilkan banyak sekali alumni keurusan Tentu harapannya tidak hanya alumni yang menegakkan hukum Tapi juga mampu menggali nilai keadilan di masyarakat dan berintegritas Meski merupakan ajang perdana, namun animo peserta sangat tinggi Sehingga melebihi target jumlah peserta Pada awalnya, tadir kami itu sebanyak 1.500 perserta Namun kami tidak menyangka atusiasnya sangat luar biasa Saat ini sudah mencapai pesertanya 1.956 Mulai dari kategori 10 kait, berjumpa ke 402 Dan yang kategori 5 kait, berjumpa ke 1.552 Harapan kami, ini akan menjadi event tahunan Dan yang akan diselenggarakan pada tahun-tahun berikutnya Harapan juga akan lebih besar, lebih besar, dan lebih besar lagi Dan bisa menjadi skala internasional Selain hadiah kejutan berupa door prize Unat Law Run for Justice juga memberikan hadiah total puluhan juta rupiah Kepada para juara dari masing-masing kategori Dari Jombor, Baron El-Safi mengabarkan untuk KCTV Terima kasih telah menonton!